Ibu-ibu mau dikasih susu murni gratis, susu murninya susu murni Selandia baru yang sapinya bahagia. Mau enggak? Gratis. Dua liter sehari mau? Enggak mau? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, jangan takut salah kalau mau, kalau enggak, enggak, mau enggak, tapi dicampur dengan kotoran sapi sesendok, mau sesendok kecil, ujung sendok, kenapa enggak mau? Enggak kelihatan, saya kocekin, mau tidak? Kalau tahu ada kotoran sapi walaupun seujung sendok, kita enggak mau. Benar? Wama umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin. Allah itu nyuruh kita itu murni, kholis. Jadi kalau kita terus latihan, itu enggak ada tuh kecewa, sakit hati, enggak lo nyesek. Nyesek-nyesek itu kan karena berharap dari makhluk. Ya ah, sebetulnya saya sudah ikhlas ah. Nah itu pasti belum. Dari wajah itu, wajah kecewa. Saya tak ikhlas, ikhlas. Cuman dah ampun. Nah itu enggak ikhlas. Orang ikhlas mah enggak memusingkan kata-kata ikhlas. Tidak pusing orang lain tahu dirinya ikhlas. Sudah enggak ada pikiran ingin diakui sebagai orang ikhlas, tidak ada. Jadi tidak ada keperluan kita nyebut-nyebut jasa kita. Kita nyebut ngungkit-ngungkit kebaikan kita. Ngarap-ngarap orang lain berterima kasih. Ngarap-ngarap orang lain tahu siapa saya, siapa yang berjuang ini. Siapa? Allah yang bikin semua kebaikan itu. Kita cuma nebek. Tahu nebek? Nebek beken. Iya kan. Kita tidak mungkin bisa berbuat baik kalau bukan karena pertolongan Allah. Tidak ada. Udah enggak usah ngaku-ngaku. Lakukan, lupakan. Latih. Latih terus sekarang ya. Jangan hanya cukup berbuat baik, tapi itu tuh niat. Dan senang melakukan kerahasiaan. Boleh kita dilihat orang, tapi lebih banyak yang sembunyi-sembunyi. Saya sedekah nih ah, 100 ribu kelihatan oleh teman, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi yang 100 juta, diam-diam. Ini juga diam-diam saya posting ah. Ya sama. Ya sudah begitu saja hadirin. Jangan pameri apapun dari makhluk. Udah-udah, lepas saja. Tapi saya enggak dihargai, padahal saya berbuat yang terbaik. Enggak apa-apa. Nanti ada waktunya Allah membuka. Ya. Gimana kalau Allah enggak membuka suudan. Udah. Mau dibuka, mau enggak dibuka. Enggak ada masalah. Di dunia enggak ada yang tahu kebaikan kita. Enggak apa-apa sama sekali. Tapi bahkan kebaikan saya, saya diremehkan. Enggak apa-apa sama sekali. Allah melihat semuanya. Yakinlah. Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan. Kecuali kebaikan. Bentuknya, caranya, waktunya. Terserah Allah. Enggak harus kita berbuat baik. Orang jadi baik ke kita. Enggak. Enggak penting. Kita berbuat baik. Balasan terpentingnya dibuat hati kita puas. Kepada Allah. Itu balasan tertinggi. Kalau kita berbuat baik. Ngarep-ngarep. Belum baik. Dunia. Para kekasih Allah. Para pecinta Allah. Dunianya, dunia. Sangat privat dengan Allah. Bukan di posting. Ya Allah. I love you so much. Kenapa diumumkan? Nah tinggal der aja. Itu kan ingin diakui orang. Sebagai pecinta Allah. Enggak ada perlunya kita diakui orang. Ya. Kita ingin diakui orang. Orang dibuat enak semua oleh Allah ke kita. Kita makin depresi. Ya kan? Udah. Yang ngebulak balik hati orang itu adalah Allah. Orang mau suka, mau tidak suka ke kita. Itu bukan coupling kita. Coupling kita adalah melakukan yang terbaik. Baik supaya Allah ridho ke kita. Udah itu aja. Nanti Allah yang ngebulak balik hati. Kalau Allah cinta ke hambanya, Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, aku cinta fulan. Allah. Nanti malaikat Jibril akan mencintai kita. Malaikat Jibril memberitahu penghuni langit. Yang jumlahnya, waduh. Pasti tidak terbayangkan oleh kita. Banyak makhluk Allah itu ya. Ciptaan Allah selain manusia. Lebih banyak. Dan mereka semua mencintai kita. Lalu Allah turunkan ke bumi ini. Makhluk-makhluk nanti akan mencintai kita. Yang memang dikehendaki mencintai kita. Jadi kita tidak usah susah payah ingin dicintai orang. Cukup saja ingin disukai Allah. Terima kasih telah menonton.